Pak Henry, dalam perbincangan kita tadi bahwa Pak Novel Bawamukmin menyatakan penangkapan Munarman tidak sesuai dengan prosedur, tidak memperhatikan pula azaz peradukan tak bersalah karena tidak ada bukti keterlibatan Munarman dalam bayat ISIS di tiga tempat. Menurut Anda penjelasannya? Oke, fakta berdasarkan keterangan saksi-saksi, ya beberapa saksi di tiga tempat itu menerangkan bahwa saudara Munarman itu hadir, ya itu bukti ya. Kemudian ditambah lagi selain bukti berupa keterangan dari saksi, ada foto dan sebagainya. Tentunya Densus 88 itu tidak gegabah lah ya untuk menggunakan bukti-bukti murahan, bukan levelnya lah ya. Yang kedua, penerapan azaz peradukan tak bersalah itu juga ya tidak tepat kalau di situ. Ya kita katakan prosedur, semua sudah melalui prosedur, sesuai dengan aturan hukumnya. Kemudian azaz peradukan tak bersalah itu artinya kan setiap orang wajib dianggap tidak bersalah. Sebelum dia dinyatakan bersalah berdasarkan satu putusan yang sudah punya kekuatan hukum tetap. Nah, apakah dengan ditangkap itu dianggap sudah bersalah? Ya, belum. Nanti nunggu putusan pengatilan. Bodi giring dia, ya begitu namanya menangani tidak pidana terorisme yang saya katakan tadi. Extraordinary crime atau the most serious crime ya. Ya, penangannya juga berbeda dengan nangkap orang maling sendal, maling ayam, bukan berbeda. Koruptor, bagaimana itu koruptor? Tapi kalau dikatakan bahwa ini nuansa politik ya lebay lah mengatakan. Dia bukan seorang politisi, kok benar-benar itu seorang aktivis. Seadulah sejani FPI yang berkiblat ke ISIS. Jadi nggak ada kaitannya dengan masalah politik. Apalagi dikatakan yang berseberangan dengan rezim ini. Jangan sebut-sebut rezim ini lah ya. Oke, baik. Pak Novel, jadi ini karena extraordinary crime itulah yang kemudian dilakukan penangkapan terhadap Purnarman. Ya, jadi kayak menjelaskan bahwa klien kami adalah advokat. Yang memang penegak hukum sebagainya diatur dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang nomor 18 tahun 2000 tentang advokat. Yang memang harus ada secara patut klien kami ini pasti akan memenuhi panggilan. Kalau memang ada panggilan itu, mengedepankan seperti itu. Ini kadang-kadang kita melihat luar biasa. Ada apa di belakang dan itu 18-18. Kadang-kadang terduga saja belum menjadi tersangka, belum menjadi terdakwa. Kadang-kadang sudah dieksekusi di tempat, kadang-kadang dibunuh. Gimana akan ada pembuktian? Karena dua alat bukti itu harus diajukan. Harus ada ketika ditangkap itu harus ada dua alat bukti. Sampai saat ini, dua alat bukti itu belum jelas sampai saat ini. Kok sudah ditangkap? Mestinya sedangkan dua alat bukti yang sudah ada, itu harus bisa ada. Itu pun harus pemanggilan. Sesuai dengan apa yang tadi saya sampaikan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang nomor 18 tahun 2000 tentang advokat. Ini kita diatur undang-undang, bukan semena-mena untuk melakukan tindakan sewenang-wenangan. Dan lagi-lagi kita melihat, ini bukan daripada rangkaian Munarman doang. Ini ada satu pembusukan yang memang ada satu organisasi yang memang sudah ditarget. Yang sudah memang ditarget harus digumiamuskan dengan cara apapun juga. Padahal kita melihat, nggak ada penyimpangan-penyimpangan ada di dalam. Karena sampai saat ini kita melihat, hanya itu kepentingan yang ada sampai saat ini hanya kepentingan politik semata. Karena kalau kita melihat kasus hukum, itu gampang diselesaikan. Kasus hukum semuanya gampang. Mulai dari perumunan itu semuanya sudah terbukti. Semuanya juga kasus-kasus yang lain. Dan itu juga sudah terbukti. Ini ada ketimpangan-ketimpangan hukum yang ketidakadilan ini, mempertonton ketidakadilan ini. Yang kita melihat, arogansi daripada saat rezim ini sangat mempertontonkan ketidakadilan. Dengan hukum sesuka-suka mereka lah. Kita melihat seperti itu. Nah kita melihat, tolonglah. Demi persatuan-kesatuan. Ini juga bukan, apa namanya, daripada belum tentu terbukti, belum ada ponis, belum ada pun diyakinin, hadir dengan hadiran itu harus ada buy-up. Nah harus ada buy-up itu belum tentu harus dijalanin. Dan juga ada juga, yang namanya juga ada buy-up itu, belum tentu harus memasuki atau menjadi anggota suatu. Bukankah nanti ditangkap, kemudian diberikan kesempatan untuk menjelaskan itu, Pak Novel. Kita sangat berlawanan. Jelas kita menolak dari paham, mazhabnya, alirannya. Itu kita sudah tidak terjalan dengan isi. Jadi tidak mungkin sampai saat ini kita berjalan dengan isi sampai yang ada. Oke tadi juga sudah dijelaskan soal itu. Yang dibuat-buat, yang kemudian ada celah. Pak Novel, tadi Anda sudah menjelaskan soal itu. Itu sekarang saya akan ke Pak Henry, karena tadi Anda menyatakan bahwa ini tidak ada bukti, tidak ada hal-hal yang penting untuk bisa dilakukan penangkapan. Pak Henry, tanggapannya. Oke, tadi novel yang disebut undang-undang tentang advokat dan sebagainya. Maksudnya Munarman yang advokat atau Anda ya advokat. Jadi kita melihat ini Munarman ini seorang advokat. Nanti dulu saya tanya, ya Anda menyebut-nyebut undang-undang tentang advokat, yang advokat itu Munarman atau Anda? Ya saya advokat, Munarman juga advokat. Oke, kalau Anda sebagai advokat, tentunya Anda harus paham. Ini berbeda dengan tidak pidana umum yang lain. Anda belum baca undang-undang tentang teroris. Undang-undang tentang teroris itu bukti permulaan katanya. Jadi jangan Anda mengetahkan ada dua alat bukti yang cukup. Artinya Anda enggak paham itu, itu satu. Yang kedua, Anda mengatakan Munarman sebagai advokat, tentu dia paham ini-ini. Justru sebagai seorang advokat itu, ketahulah dan advokat. Enggak ada advokat yang nyiram orang di TV itu enggak ada kecuali Munarman. Dari situ kan kelihatan, itu satu. Berikutnya, Anda mengatakan pembusukan pada sebuah organisasi. Organisasi ini FPI tentunya kan. Ya pantas kalau dibubarkan, pantas kalau dibusukan. Karena memang busuk selama ini. Saya melihat itu kasus lama enggak bisa dikait-kaitkan dengan sekarang. Itu sudah diselesaikan dengan profesi sebagai advokat. Sudah ada mahkamah advokasi itu sendiri. Baik peradi, itu bukan wilayah Anda. Oke. Wilayah seperti itu. Saya lebih sedih dari Anda. Baik, supaya tidak melebar. Jadi saya menjaga nama kehormatan advokasi. Pak Hendri dan juga Pak Novel. Karena ada yang berhak organisasi advokat yang menghukumi Munarman dan memberikan sanksi. Bukan Anda. Baik, Pak Novel supaya tidak melebar. Oke, saya lanjutkan. Saya lanjutkan. Saya lanjutkan. Saya lanjutkan. Pak Novel ditahan dulu. Saya dari pribadi. Saya dari pribadi. Enggak ada sanksi ketika itu Munarman dan Pradi. Oke, Pak Novel kita berikan kesempatan kepada Pak Hendri. Kita tidak akan melebar hingga ke peradi, ke soal atau kata. Silahkan Pak Hendri. Oke, saya lanjutkan ya. Fokus, keluar fokus daripada terorisme. Oke. Kita hand dulu Pak Novel. Orang tua ini mustinya sudah tidak bisa tampil lagi memberikan keterangan. Pak Novel. Pak Novel, kita tidak bicara soal pribadi. Kita hand dulu. Silahkan Pak Hendri. Sudah cukupkah Anda sudah pensiun saja jadi advokat. Pak Novel. Anda sudah cukup jadi advokat. Sudah jangan ngelantur Anda. Jangan fokus kepada tindakan terorisme. Pak Novel, kita tahan. Jangan bawa-bawa. Kamu sudah dapat poin dari Anda. Baik, silahkan Pak Hendri. Oke, saya lanjutkan ya. Saya lanjutkan ya. Kalau bicara mengenai dua alat bukti, saya sudah jelaskan ya. Dalam undang-undang tentang terorisme itu, bukti permulaan. Bukti permulaan orang itu bisa ditangkap. Itu satu luk ya. Yang kedua, kalau Anda menyebutkan bahwa ini adalah upaya pembusukan. Kemudian mengatakan rejim ini mempertontonkan ketidakadilan. Ketidakadilan yang mana? Ketika menimpa EPI, Anda katakan ketidakadilan. Tapi Anda tidak melihat keadilan-keadilan yang lain. Nah, kalau Anda... Sampai saat ini keadilan yang mana yang bisa tegakkan? Eh, saya lagi ngomong. Anda jangan potong. Saya lagi ngomong, Anda jangan potong. Pak Henry, jangan tenang dulu. Pak Novel juga tenang. Kita berikan kesempatan satu-satu. Supaya masyarakat bisa mendengar informasi ini dengan jelas. Baik. Baik, Pak Novel. Oke, Pak Novel, kau sudah dapat. Anda sudah punya banyak waktu untuk berbicara, Pak Novel. Kita cukup, kita berikan kesempatan kepada Pak Henry. Pak Henry, silakan. Saya mau alas diskusi kalau kayak gini menghadapi orang yang mau orang sendiri dan mau lingkir-lingkir. Pak Henry, artinya kalau tadi dipertanyakan soal alat bukti, apakah dengan penemuan sejumlah barang bukti bahan peledak ketika menggeledah bekas kantor EPI di Petamburan, ini juga menguatkan dugaan itu? Sudah barang tentu berkaitan, ya. Karena menarman ini kan sejen dari... mantan sejen dari sebuah organisasi yang sudah nyatakan terlarang. itu satu. Dan yang bisa dipungkiri kehadiran di tiga tempat sebagaimana temuan dari Polri, ini yang menjadi bukti permulaan. Lantas apalagi yang persoalkan, jangan dikaitkan bahwa rezim ini yang pertontonkan ketidakadilan, dikaitkan... Nah, mulai. Saya lagi ngomong, Anda jangan potong. Dan Pak Henry, silahkan. Untuk bisa menjelaskan, silahkan Pak Henry. Mencun saja lah jadi advokat lah. Ayo cukup asyik jadi advokat. Selesailah Anda lah, jangan ngelantur. Anda ngomongnya. Eh, kamu jangan bilang saya ngelantur. Siapa yang ngelantur? Pembicaraan saya mana yang ngelantur? Jangan sembarangan kamu. Baik, terima kasih Pak Henry Yoso, advokat senior dan juga novel Bawang Mugmin terkait dengan penampakan Munarman, bahwa saat ini masih dalam proses di kepolisian. Terima kasih, Bapak-Bapak sekalian.